Pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firmannya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, Bahwa aku yang mengutus engkau, Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, Memelihara dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Pada bersama dengan istri, Ibu pendeta Christine Tomasila, Bersama anak terkasih mereka, Revan Bram Patungka. Kami percaya Pak Darius Bada sekeluarga selalu dalam pemeliharaan Tuhan, Mereka boleh menjalani kehidupan, Pekerjaan dan pelayanan mereka masing-masing, Dengan sukacita di dalam Tuhan. Bapak Darius Bada sebagai kepala keluarga, Di dalam dunia kerjanya, Dan kami percaya apa yang dipercayakan baginya, Dapat dia lakukan, Karena Tuhan yang bersama-sama dengan Bapak Darius Bada. Begitu juga kami mendoakan, Ibu pendeta Christine Tomasila dalam tugas dan pelayanannya, Baik dalam keluarga maupun di dalam pelayanan di gereja maupun di jemaat, Tuhan juga memberkati, Memberikan semangat, Memberikan kesehatan dan kekuatan, Sehingga bisa dan dapat melakukan setiap tugas, Yang dipercayakan kepadanya. Kami percaya Bapak Darius Bada bersama dengan istri, Ibu pendeta Christine Tomasila. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan mereka dalam kuasa roh kudus, Menjaga mereka keluar masuk mereka dari rumah mereka, Menjalani setiap aktivitas, rutinitas, pekerjaan, Di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus kami juga bersyukur bahwa pada hari ini, Tanggal 5 Mei 2023, Anak terkasih mereka Revan Bram Patungka, Genap berusia 3 tahun. Terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan, Buat anak terkasih mereka Revan. Kami percaya Revan terus bertumbuh menjadi anak yang sehat, Anak yang cerdas, Tuhan mengaruniakan hikmat, kesehatan, dan kekuatan, Sehingga Revan bertumbuh menjadi anak yang baik, Tuhan menaruh hikmat di dalam hati dan kehidupannya. Anak ini menjadi kebanggaan, Bagi Bapak Darius Bada bersama dengan istri, Ibu Pendeta Christine Tomasila, Di masa-masa yang akan datang, Tuhan Yesus menyediakan yang terbaik, Untuk Revan Bram Patungka ini. Hari demi hari boleh dia jalani, Bertumbuh menjadi anak yang sehat, Anak yang baik, Dia menjadi kebanggaan di masa yang akan datang, Untuk orang tuanya, Dan juga untuk seluruh keluarga, Terlebih juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus kami juga mendoakan, Buat Oma Revan yang ada di Tamiang Layang, Dan saat ini boleh ada bersama dengan mereka, Tuhan memberikan kesehatan, Suka cita, Buat Oma Revan, Kami percaya, Oma Revan, Di masa-masa tuanya, Selalu bersyukur, Selalu bersuka cita, Karena Tuhan dalam kuasanya, Terus memimpin, Menyertai, Dan memberkati. Begitu juga kami mendoakan, Oma Revan yang ada di Palopo, Di masa tuanya, Agar juga selalu sehat, Selalu berbahagia, Selalu bersyukur, Karena kuasa, Kasih, Dan penyertaan Tuhan, Selalu dia rasakan dalam kehidupannya, Walaupun dia berjauhan tempat, Dengan anak menantu cucu di tempat ini, Kami percaya, Tuhan bersama-sama dengan dia, Melalui kuasa roh kudus, Kami juga mendoakan, Untuk adik-adik, Yaitu Kiki, Dalam tugas, Interfrensifnya, Di Muara Tewe, Dan juga buat keluarga disana, Kami juga mendoakan, Adik Feby, Dan anaknya, Bless, Yang ada di Kota Banjarmasin, Kami juga mendoakan, Buat, Kati dan keluarga di Ambon, Kami juga mendoakan, Semua keluarga yang ada di Buntok, Hayatwing, Palopo, Ambon, Dan juga yang ada di Kuala Kapuas, Dan dimana saja, Seluruh keluarga, Adik-adik, Kakak-kakak, Sanak saudara, Yang berada di tempat yang jauh, Dalam mereka menjalani kehidupan, Baik dalam keluarga, Pekerjaan, Dan pelayanan mereka, Kami serahkan mereka semua, Di dalam kuasa dan pertolongan Tuhan, Tuhan Yesus, Memimpin menyertai dan, Memberkati kehidupan mereka semua, Kami juga mendoakan, Kerukunan keluarga Toraja, Yang ada di Kuala Kapuas, Yang ada di Pulang Pisau, Kami serahkan kerukunan keluarga Toraja, Dalam berkat dan kemurahan Tuhan, Tuhan mempersatukan mereka, Tuhan selalu bersama-sama mereka, Dalam kerukunan mereka, Kami percaya, Kerukunan semakin memperkuat, Kebersamaan mereka, Sebagai sebuah keluarga, Segala kegiatan, Segala program, Dalam kerukunan keluarga Toraja, Kami juga serahkan, Di dalam penyertaan, Dan berkat Tuhan, Tuhan Yesus, Kami juga mendoakan, Segala rencana-rencana, Dari keluarga, Bapak Darius Bada, Bersama dengan istri, Ibu Christine, Tomasila, Bersama dengan anak mereka, Revan, Dan juga untuk rencana-rencana, Keluarga besar, Di masa yang akan datang, Kami serahkan semuanya, Di dalam rencana dan rencana Tuhan, Kami percaya, Tuhan telah menyiapkan, Yang terbaik, Untuk kehidupan mereka semua, Kami juga mendoakan, Rumah tempat tinggal, Bapak Darius Bada, Bersama keluarga, Kami serahkan rumah ini, Dalam perlindungan Tuhan, Kami percaya mereka, Tinggal di rumah ini, Dengan nyaman, Dengan tenang, Begitu juga seluruh, Warga yang ada di komplek, Perumahan ini, Di dalam kuasa, Dan berkat Tuhan, Mereka semua hidup, Rukun dan damai, Kuasa Ruh Kudus, Bekerja, Untuk memberikan, Kedamaian, Kebahagiaan, Bagi mereka, Di tempat ini, Begitu juga, Kami mendoakan, Seluruh jemaah Tuhan, Yang boleh hadir, Dalam ibadah ini, Maupun yang tidak dapat hadir, Dalam ibadah ini, Kami percaya, Seluruh jemaah Tuhan, Selalu diberkati oleh Tuhan, Dalam menjalani kehidupan, Dalam tugas dan pekerjaan, Bahkan di dalam pelayanan, Terima kasih Tuhan, Inilah doa dan pengharapan kami, Kami juga menyerahkan, Segala rencana, Rencana kami ke depan, Di dalam rencana, Dan rancangan Tuhan, Tuhan Yesus, Kami juga teringat, Oma Revan, Pada tanggal 14 Mei, Bertambah usia, Yang ke-61 tahun, Kami serahkan, Juga Oma Revan, Yang berulang tahun, Pada tanggal 14 Mei, Yang akan datang, Di dalam pertolongan Tuhan, Kami percaya, Oma Revan, Juga selalu, Bersyukur, Karena Tuhan, Sungguh baik, Dalam kehidupannya, Yang senantiasa memimpin, Memberkati, Memberikan sukacita, Damai sejahtera, Dalam kehidupannya, Tuhan Yesus, Inilah, Rangkaian doa, Yang kami naikkan, Kehadiratmu, Pada malam hari ini, Ada banyak, Yang ingin kami doakan, Tapi kami tidak mampu, Untuk mengucapkannya, Satu demi satu, Kami percaya Tuhan, Yang lebih mengetahui, Apa yang menjadi keperluan, Kehidupan kami masing-masing, Kami tutup doa, Kami ini Tuhan, Di dalam doa, Yang telah engkau ajarkan, Bapak kami yang di sorga, Dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu, Di bumi seperti di sorga, Berikanlah kami, Pada hari ini, Makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami, Akan kesalahan kami, Seperti kami juga, Mengampuni orang yang bersalah, Kepada kami, Dan janganlah membawa kami, Ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami, Daripada yang jahat, Karena engkau lah, Yang mempunyai kerajaan, Dan kuasa, Dan kemuliaan, Sampai selama-lamanya, Amin, Dikatakan sangat jarang, Mengikuti kegiatan, Di lingkungan dua, Kami mengaku dosa kami, Karena kenapa, Karena kalau, Kalau saya pergi, Harus ada satu orang, Di rumah yang jaga, Anak kami, Begitu pula, Kalau dia pergi, Saya yang harus tinggal, Tapi kalau, Harus dua-dua pergi, Dititip ke, Di depan rumah ini, Dan, Semoga dengan, Pertumbuhan anak kami, Jadi semakin besar, Dia bisa ditinggal, Seperti itu, Supaya kami juga bisa, Bersosialisasi, Mengikuti, Setiap, Kegiatan di lingkungan dua, Khususnya di jemaat, Efrata, Dan, Bahkan untuk beberapa kali, Suami ini, Tidak pergi ke gereja, Untuk mengiringi, Jadi, Salah satunya, Harus mengalah, Seperti itu, Jadi, Sekalipun demikian, Hati kami, Tetap ada, Dalam, Hati kami tetap, Membawa Ibu Bapak, Dalam doa kami, Bahwa, Dalam keluarga ini, Ternyata, Kadang kegempangan, Beisnya anak kecil, Seperti itu Ibu Bapak, Harus meredam emosi, Dan ego, Dan, Puji Tuhan, Karena mungkin sudah, Berumur suami saya, Jauh umurnya dengan saya, Jadi, Beliau banyak sabarnya, Banyak mengalah, Seperti itu ya, Dan hari ini, Ulang tahun, Repan, Repan, Kesini, Ada acara, Sebentar, Mau, Tidak pergi, Seperti itu ya, Dan di tangan kirinya, Kekaya dan hormatan, Manjang kumur, Tangan jangitkan langsung, Di tangan kirinya, Kemuliaan, Dan kemurnakan, Sampai selamat, Tuhan berkati, Ya, Rekan, Sebelum ini, Tuhan, Sebelum repan, tiup lilin Doa sebentar repannya Doa sebentar repannya Sebelum lilin tadi tiup Repan, doa sebentar Doa Repan, doa Repan 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 Tiup lilin Satu Dua Tiga Tiup lilin Tiup lilin Tiup lilin Sekarang juga Sekarang juga Sekarang juga Repan, doa Potong kuenya Potong kuenya Potong kuenya Tunggu mangga Potong kuenya Sekarang juga Tunggu Sekarang juga Lepan Mau makan kuenya lepon? Nanti lepon dikasih Oleh pamannya Panak kuenya Panak kuenya Selamat Panak kuenya Selamat panjang kuenya Selamat panjang kuenya Sehat sentokkan Selamat panjang kuenya Selamat panjang kuenya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati